Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman dimanapun berada semoga sehat tentunya mudah-mudahan ya kita dalam lindungannya ya di sore hari ini saya kedatangan satu servisan ya pemancar radio-radio FM merek STD tipe TST FS 50 ya gimana kerusakannya ini karena petir karena ini untuk relay stasiun relay jadi dari ruangan siaran itu menggunakan steling pada frekuensi WF ke atas bukit nah itu di salah satu daerah di Sumatera Parat ini kepunyaan radio Pemdal oke nih pokoknya udah saya buka udah saya buka bautnya kita coba langsung analisa kerusakan dimana iya ya langsung aja kita analisa ini kerusakan ya dimana udah mati total udah pasti langsung power supply nya kita cek dulu ya karena menurut ke kawan-kawan di sana langsung down langsung terputus siaran setelah saya coba nyalakan ya tidak nyala ini kita putus dulu untuk switching yang 24 volt besok dulu eh lalu kita periksa power supply yang ke-12 volt yang untuk driver untuk osilat untuk PLL dan paper semuanya kita cek dulu power supply nya atau memungkinkan untuk dipasang kembali atau langsung 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 kita tukar aja ini karena menurut permintaan harus cepat kebetulan juga ada stok kemungkinan kita tukar aja dulu pada bagian power supply yang bermasalah oke di sini kita perhatikan nah ini ada bencikan hati petir ya itu langsung ke bawah ke body kemungkinan porsupply agak parah ya saya coba lihat ayah ada kiosnya itu udah hilang tak kemana itu sudah ada bercakan api pada kiosnya jadi kemungkinan kita langsung tukar aja nantinya karena ada karena saya juga ada beberapa stok yang ter-12 atau 13 pol switching oke sebelum kita ini tuh carbon supply kita pastikan dulu ini eh rangkaian masih normal rangkaian PLL nah ini tegangan untuk 12 pol mana disini saya udah menggunakan PLL ya air cop udah lama ini langsung kita kasih external power supply aja dulu untuk ngetes apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak oke sepertinya berfungsi ya sepertinya unlock please white dan di PLL yang ini bermasalah ini unlock panjang jangan-jangan kena ini kita coba cek dulu oh iya ini ini apa kena congkel atau gimana ini nggak tahu nih hehehe nah barangnya udah dipriksa juga terlebih dahulu sebelum dari sini ya terlalu rapat ya lilitannya kita coba oke lock nah ini dia alhamdulillah eh berfungsi dengan baik PLL kita coba cek signal RF apakah keluar atau enggak tapi kebanyakan ini kalau power supply kena RF aman ya karena tegangan langsung off sewaktu kena oh iya bagus buffer 1970 bagus 1947 pada beri driver Oke untuk driver belum bisa kita cek karena dia menggunakan tegangan 24 volt oke sepertinya bagus kita tes langsung bagian power supply yang 24 volt ini takutnya juga bermasalah ini tadi udah saya lepas untuk tegangan AC ya ya kita kasih kabel AC untuk tegangan 24 volt ini menggunakan APR24 pada power supply nya selesai sudah saja saya sudah kita gunakan menggunakan slowstar dulu ya kita tes menangkap slowstar takutnya ada mengalami shot di power supply tidak bisa-bisa keluar jenis menangkap slowstar saya pakai kolam 500 watt untuk antisipasi konsep lah artinya oke ya kipas nyala ini pastikan dengan full meter output selamat menikmati selamat menikmati ya bagus 24,8 oke bagus berarti berusakan satu di power supply PLL power supply 24 volt alhamdulaman kita lanjut ke blok final kita lanjut ke blok final karena kita nggak tahu pada blok final itu kadang-kadang dari antena itu bisa menyebabkan percikan percikan listrik dari petir yang namanya petir pol tidak terhingga ini ini dia blok finalnya menggunakan push-pull ya BLW berapa ini tipe nya ya transistor push-pull dia menggunakan tubing nanti nanti gangkan 24 ya kita tes dulu pastikan transistor oke tapi sepertinya untuk PCB aman-aman saja tidak ada menimbulkan kecurigaan yang mudah-mudahan saja tidak ada masalah selamat menikmati selamat menikmati terlalu terlalu setelah yang kedua dan terlihat tes meter transistor main alamatnya tidak ada kendala yang satu lagi juga oke baik langsung kita coba tukar aja langsung ya pada power supply ini sudah pastikan final baik-baik saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik setelah kita pasangkan kembali semua dan cek tegangan yang ada saya akan pengujian ya oke kayaknya sudah bisa dibungkus ya keluar sekitar 120 watt 140 watt semua berfungsi dengan normal sudah top lah sudah bisa dibungkus sudah bisa dicairkan langsung kita bungkus supaya bisa langsung kita pasang ke TKB atas bukit tempat pemancar ini berada ya setelah kita bungkus langsung kita coba kembali pastikan betul-betul sudah top chair siap bangudara lagi 24 jam non-stop dan juga oke aman ya baik itu dia service memancar TFS 50 selanjutnya 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 kita akan service yang lain dan antena cundar juga ada terima kasih terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh